Lies, dadah, kapan kita kemana? Kok miring dir? Banyak kempes yuk Waduh, gak mandi lu Ya, selesai, sini naik Dadah Dah, dah Kok jalan-jalan dir? Bannya mutar Dongkraknya belum diturunkan Aduh ya Kan urusanmu yuk, dongkraknya yuk Dadah Dadah-dadah gak pergi juga Ayo yuk Kamu yang merokok, saya yang merasa Perhatikan lagi kemari Oh, bagus ya Oh, keluar asip Itu asap Helen Hatikan lagi kemari Aduh, aduh, aduh Bener Bener Alah, aku gak percaya sama lo Begini, begini Bekas monti radio tau Bang mancing itu Alah, gua samperin ah Waduh, lagi ngapain pak Biasa, ngomong bebek Benerin Katanya bisa Mobil saya rusak no Pak Tahu mobil gak pak Tiang nih Apaan nih Dasar kampungan, norak Bersih Saya ngasasin Oh, begini Maju Ya, kiri Ya, kiri Kanan Kiri Ku ingin tersang melayang Badai kunang-kunang Bersirah selalu Ku ingin mencari pintar Dalam kegelapan Menerangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Cing Bertemu lagi bersama saya Lupus Semoga kalian gak bosan ya Bagaimana kabar kalian semua Semoga pada sehat Dan dimudahkan rejekinya selalu Salam hangat dari saya Dan salam manis dari si Lulu Yang anaknya lagi sibuk ngupil di depan rumah Kita bernostalgia lagi nih Cing Kali ini Lupus akan ceritain film yang datang di tahun 1992 Film yang dikomandoi oleh Kadir dan Doyok ini berjudul Pintar-pintaran Bersama aktor dan aktris Antara lain Dianitami Mia Julkarnain Robert Syarit Baby Zelpia Kosno Sudarwaji Dan Pak Tile Biji mana kekonyolan dan kelucuan aksi mereka di film ini Yuk langsung aja ke alur ceritanya Kadir dan Doyok datang ke Jakarta Ke rumah omnya berniat ingin cari kerja Kadir protes Doyok yang ngakunya pernah ke Jakarta Udah 2 jam muter-muter cari alamat Gak ketemu-temu Eh ternyata dia si Doyok Cuma liat Jakarta dari TV aja Omnya Kadir bernama Nugroho Orang kaya punya anak cewek bernama Mirna Yang diperankan oleh Dianitami Di rumah itu juga ada Helen Yang diperankan oleh Mia Julkarnain Cewek Belanda yang baru sebulan menetap belajar bahasa Indonesia Yang masih belepotan bahasanya Ketika datang surat Helen bilangnya adalah koran Siang itu om Nugroho mau pergi ke Surabaya Dan menitipkan anaknya dan sepupunya itu Untuk tidak kemana-mana sebelum omnya pulang Si Mbo tiba-tiba bilang ke Mirna Ada tamu yang bernama Kadir Dia ngaku-ngaku keponakan dari Tuan Nugroho Selain itu Kadir juga ngakunya merupakan tukang sulap Yang sudah go nasional Helen ternyata sudah keluar duluan Yang tertarik karena Kadir merupakan tukang sulap Jadi bapak-bapak ini yang merampok tukang sulap? Saya ini keponakannya Pak Nugroho Kita disangka merampok tukang sulap Mereka mau merampok Pak Nugroho Mirna pun kemudian minta bukti Kalau Kadir merupakan keponakan bapaknya Eh ternyata kata ibu pun mereka gak punya Sebelumnya Kadir sudah kirim surat ke Pak Nugroho Bahwa Kadir dulu pernah jadi penyanyi Kemudian tukang jahit Dan sekarang yang terbaru profesi Kadir bersama Doyok Menjadi tukang sulap Akhirnya Mirna pun meminta pembuktian Kalau mereka adalah tukang sulap Kadir pun suruh Doyok ngerokok Ntar asapnya keluar di mulutnya si Kadir Show pertama mereka gagal Dan Kadir pun menampilkan show yang kedua Dengan memperagakan topi hitam yang kosong Dan nanti akan keluar kelinci Dia pun kemudian komat-kamit baca mantra Yang ketika dibuka topi itu Bukannya kelinci yang keluar Melainkan adalah ular Mirna dan Helen pun tak percaya lagi mereka pesulap Dan dianggap seorang penipu Tetapi bentar Kadir punya show ketiga yang suruh Doyok Ambil Borgol di koper Karena show yang ketiga merupakan yang terdahsyat Ternyata Borgol itu tak ada mungkin tertinggal di kampung Tetapi tenang aja Mirna ambilkan Borgol Yang dikasih temannya ke Pak Nugroho Kemudian Doyok di Borgol di tiang bendera oleh Helen Sedang Kadir di Borgol Mirna di pintu garasi rumah Kadir pun kemudian tiup Borgol itu Yang ternyata tidak bisa lepas Mereka pun terpaksa bermalam di luar Karena kunci dari Borgolnya dibawa oleh Pak Nugroho Di malam hari Doyok pun merasa kegerahan dan buka baju Dan di saat itu Mirna bawa makanan untuk mereka berdua Esok siang akhirnya Pak Nugroho pulang ke rumah Penderitaan Kadir dan Doyok pun akan segera berakhir Pak Nugroho pun kemudian samperin Kadir Yang ternyata masih inget dengannya Yang kemudian dia masuk ke rumah tanya ke Mirna Kenapa saudaranya itu di Borgol di luar Pak Nugroho pun tak tinggal diam Dia pun telepon rekanannya minta kerjaan untuk Kadir dan Doyok Ngomong-ngomong kuncinya baru ketemu satu Jadi untung-untungan aja ya Kadir ini ternyata gengsinya tinggi Ketika Mirna tawarin kerjaan jadi tukang chat Karena pacarnya Mirna merupakan mandor proyek Dia gak mau Abis jadi penyanyi masih jadi tukang chat Akhirnya Pak Nugroho pun suruh Kadir dan Doyok jadi salesman produk Di tempat rekanannya Dia pun langsung setuju Karena keren juga namanya jadi salesman produk Besok pagi-pagi buta Kadir sudah mulai kerja Yang ternyata mereka jadi sales mesin sedot debu Mesin penyedot itu pun sudah dimodip Kayak robot yang Kadir sebut Keponakan Challenger Bukannya Epenger Mereka pun kemudian mempromosikan mesin sedot serbagona itu Selain sebagai sedot debu Mesin itu pun bisa menyapu Bisa mengempel Dan bisa juga pergi ke pasar Serta setor listrik Kami perkenalkan mesin menyedot debu Mesin ini jadi meningkat dratis Setelah dirubah menjadi keponakan Challenger Yang sudah diotak hati oleh Insinyur Doyok Jeboran ICB Di samping nyedot debu Juga bisa ngempel Bisa nyop Juga bisa nyapu Dan yang lebih mengejutkan lagi Ini mesin bisa disuruh ke pasar Dan disuruh membayar rekening listrik Kadir dan Doyok pun mulai mempraktekkan mesin itu yang sangat luar biasa sedotannya Sampai-sampai Salah satu istri dari pria yang ada di situ Kesedot mesinnya Doyok dan Kadir Mereka pun kemudian praktekin mesin itu untuk mengepel Bukannya air yang keluar Melainkan oli yang membanjiri lantai hotel tersebut Bos hotel pun marah Di saat datengin Kadir dan Doyok Si bos terpleset jatuh Kadir dan Doyok pun akhirnya diminta tanggung jawab Atas banyak kerusakan properti hotel Sekitar 2 juta rupiah Karena mereka tak ada uang Akhirnya mereka harus bekerja di hotel selama 2 bulan tanpa upah Dan pekerjaan jadi salesman out Esoknya mereka langsung bekerja yang ditempatkan sebagai juru masak Langsung aja Doyok pun mengeluarkan kumpu ala brusli Untuk memotong daging Potongan pertama daging itu mental ke kepala bule yang lagi berjemur di kolam Potongan daging kedua Melesat jauh masuk ke dalam dada wanita yang lagi di meja makan Doyok pun keluar dapur yang cari potongan daging tersebut ke para tamu Wanita itu pun kemudian suruh ambil potongan daging di dalam dadanya Doyok kaget Yang panggil Kadir bahwa ada 3 potongan daging di dalam dada wanita itu Dan akhirnya pacar si cewek pun marah Karena Kadir udah obok-obok kepunyaan pacarnya itu Dan dilaporkan ke si bos hotel Akhirnya Doyok tidak lagi jadi juru masak Dan dia pun disuruh si bos Untuk pasang lampu para si pelapon Sedang Kadir jadi pelayan hotel yang disuruh si bos Layani tamu premium yang sedang bulan madu Nanti marah Daging saya hilang Daging saya hilang Biar bagaimanapun kalian berdua yang salah Jangan ngayal lagi Udah pasang lampu itu di atas Ingat jangan macam-macam lagi Layani tamu sesuai dengan pengarahan Dalam jabatan ini Kamu jangan macam-macam lagi Itu penganten yang sudah buk kamar kita Layani Eh masih diam Ini kuci kamar yang sudah ada Doyok pun ngebor pelapon sampai tembus ke kamar yang ternyata Kamar kebokingan pasangan bulan madu tersebut Bukannya koper yang dibawa Kadir Melainkan mesin mobil Karena dia bawa sesuai Instruksi si tamu yang suruh bawa barang di dalam bagasi Di saat si pria itu marah ke Kadir yang masuk tanpa permisi Doyok terinjak dan dia pun bergelantungan di atas pelapon Pria tersebut pun turun dari kamar untuk komplain ke si bos Kadir pun dipanggil oleh si bos yang kemudian si bos Mau tonjok Kadir yang kena pria tersebut Doyok kesakitan jari tangannya bengkak segede gaban Karena terinjak si pria itu Kadir pun dikejar oleh si bos hotel Kemudian dia ngumpet di kamar yang lagi ada si Doyok perbaiki pelapon Tiba-tiba pelapon itu roboh dengan pria yang mau bulan madu tadi Dan akhirnya Kadir dan Doyok pun dipecat dari hotel Singkat cerita Helen yang lagi di rumah didatangi Tante Susi Bawa anak yang meminta Helen untuk titip sebentar anak tersebut Mirna yang mengetahui Helen menerima titipan bayi Tante Susi Merasa kecewa karena mereka berdua mau pergi juga Di saat yang tepat Kadir dan Doyok pulang ke rumah itu Yang langsung nyerocos aja ke Mirna Dengan berat hati menerima tawaran jadi tukang cet Mirna pun mementi keuntungan diplomasi Bahwa dia akan urus pergi kerjaan untuk Kadir Tetapi mereka dititipkan balitanya Tante Susi untuk dijaga Sampai jam 4 sore Mirna dan Helen belum pulang juga Mana susunya udah abis Kadir dan Doyok ternyata terasa bakatnya jadi baby sister Karena itu balita nangis aja susunya mau abis Doyok pun akhirnya jadi topeng monyet Yang si balita diam dari nangisnya Tidak sampai disitu Doyok pun jadi topeng monyet sampai jam 7 malam Yang membuat dia ngejoprak jatuh kecapean Waktu pun menunjukkan jam 11 malam Yang Tante Susi ibu dari balita itu datang untuk jemput anaknya Bukan kepalang marahnya Tante Susi Di saat dia mau ambil anaknya Kadir malah mempengin Doyok Yang keduanya lagi merem ayam Padahal si balita nangis aja di atas meja Di waktu itu bersamaan Mirna dan Helen pulang Kadir dan Doyok pun diterima kerja untuk chat gedung resepsi 3 hari lagi Tetapi Mirna minta tolong untuk esok peng supirin mobilnya Soalnya ada urusan penting jarak jauh Doyok yang pernah jadi supir tanki Akhirnya melajukan mobil di esok hari untuk antar para wanita itu Baru aja jalan beberapa meter Ban belakang mobil itu kempes yang kemudian mereka ganti dengan ban serep Selesai ganti Mereka pun bersiap pergi Tetapi mobil itu tidak jalan-jalan Walau Doyok udah gaspul Eh ternyata dongkraknya lupa diturunkan Di tengah perjalanan mereka pun lapar Kemudian berhenti di salah satu warung makan sate Yang punya warung ternyata jawara dengan kumis baplangnya Udah tau itu warung sate Kadir malah pesen spageti yang membuat geram si impunya warung Dan dia pun mau dibacem sama si impunya warung Akhirnya mereka pun pesen sate sapi dan sate kambing Di saat bapak itu potong sapi pakai golok untuk sate Anjing peliharaannya kabur Yang dikejar oleh si bapak yang akan gorok Kalau kabur-kaburan anjingnya Mereka yang melihat kejadian tersebut merasa ngeri Takutnya satenya adalah daging anjing Ditambah lagi pas di dapur Si anjing merintih karena kakinya keinjek Mereka pun tambah ngeri dan berpikir yang gak-enggak Dalam perjalanan kabur mereka Mobilnya itu mengalami trouble mogok Mungkin karma karena telah kabur dari warung sate Pas banget mogoknya di samping danau Doyok kemudian datengin orang yang lagi duduk di pinggir danau Ternyata orang itu adalah Pak Tile Yang lagi ngangon bebek pakai remote Doyok pun meminta bantuan Pak Tile Kali aja ngerti mesin mobil yang lagi mogok Aduh lagi ngapain pak? Biasa ngangon bebek Benerin, katanya bisa Mobil saya rusak no? Eh coba-coba aja Pak, tau mobil gak pak? Apaan nih? Biasa kampungan, norak Mir, saya ngasasin Bukannya benerin mesin Pak Tile malah muter-muter gak jelas Ternyata Pak Tile cari komputer di dalam mobil tersebut Soalnya Pak Tile ini bukan sembarang tukang bebek Hari pun beranjak malam Karena lokasi itu jauh dari mana-mana Jangankan hotel, gubuk pun tak ada di situ Terpaksa satu-satunya gedung untuk mereka bermalam Adalah stasiun kereta Mereka pun tidur satu persatu di bangku stasiun Unik dari stasiun yang mereka singgahi Ketika kereta lewat Di dalam stasiun seperti gempa Yang membuat bangku Doyok mepet ke bangkunya Helen Dan Doyok pun tak sengaja peluk Helen yang membuat Helen Bangunin Mirna Beda nasib dengan Kadir Yang bangkunya sampai keluar stasiun di atas rel Di saat Kadir terbangun Dia pun kaget Dan bawa bangku itu kembali ke dalam stasiun Kadir pun marah-marah siapa yang telah memindahkannya Ketengah-tengah rel Siapa yang mindahkan saya ke rel kereta Biar saya ketabrak kereta Saya tahu Kalian mau bunuh saya Kalian mau ngambil surat-surat tanah saya yang di Semarang Diam, diam Mas Kadir dan Mas Doyok Diam dulu Alah warung sewaan ya Pakai yang aku punya surat-surat tanah Di saat perdebatan mereka tentang Helen yang ditidur di Doyok memanas dan sudah mengarah ke tanggung jawab Di waktu itu ada kereta yang lewat Dan di dalam stasiun itu pun bergoyang-goyang seperti gempa yang membuat mereka semua bergerak-gerak Akhirnya semalaman mereka tidur dengan kondisi stasiun kalau ada kereta lewat Udah kayak kapal pecah Singkat cerita Pak Nugroho marah-marah Karena mereka pergi tidak ada izin sama Pak Nugroho Apalagi sampai nginep-nginep Di saat mobil mereka tiba di rumah Simbo pun bilang Pak Nugroho sedang marah atas perginya mereka tanpa Pak Nugroho tahu Mirna pun meminta tolong Kadir Dialah yang telah mengajak Mirna dan Helen pergi Kalau enggak kontrak jadi tukang cetnya pun batal Di hari yang cerah di suatu gedung sedang diadakan acara penyambutan dan penghormatan bos baru Salah satu perusahaan Sang bos pun sudah turun dari mobil Yang panitia acara suruh mereka semua bersiap menyambut kedatangan sang bos baru itu Ternyata yang muncul adalah Kadir dan Doyok Yang langsung aja dia dikalungkan bunga dan diberi hormat Melihat dia disambut dengan begitu penghormatan Kadir dan Doyok pun malah bersemangat untuk cet gedung tersebut Mereka pun malah membawa alat-alat lengkap masuk ke gedung itu Dan membuat kacau keadaan Bos baru itu dan istrinya Masuk ke gedung tersebut dengan kalung bunga yang cuma ada satu Kadir dan Doyok sok sibuk dan sok penting Mereka pun memulai pekerjaannya di belakang panggung Seperti tidak sedang berlangsung acara penting Mereka pun bekerja enggak bisa diganggu Si bos pun kecewa dan marah atas kinerja panitia yang amburadul Dia pun menyuruh ketua panitia untuk menghadapnya besok di kantor Mereka yang disuruh ngechat Tetapi kerjanya kemana aja enggak ngatur Yang membuat kekacauan terjadi pada acara penyambutan bos baru suatu perusahaan Jadi tukang chat enggak berhasil Dan dipecat secara tidak sopan Akhirnya mereka pun di karir puncaknya menjadi tukang parkir Pasien pun datang Doyok parkirin satu mobil bok Dan Kadir juga parkirin mobil bok yang lain membuat dia kejepit di belakang mobil Kadir pun menjadi gepeng dibawa oleh Doyok Kemudian Doyok pinjam pompa angin ke seseorang Tubuh Kadir yang gepeng dikompala oleh Doyok Dan Kadir pun menjadi manusia kembali Mereka jadi tukang parkir juga gagal Kadir dan Doyok mungkin berhasil Kalau jadi seorang pejabat Selesai filmnya Semoga bisa bernostalgia dan menghibur ya Cing Terima kasih sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton